Oke, berarti waktu laga udah selesai nih, ini apakah memang arema itu biasa untuk berdiam di tengah lapangan terlebih dahulu atau memang khusus di hari itu saja karena arema kalah, Mas Adlin? Kalau di musim ini ya, di musim kemarin kan biasanya memang cuma keliling gitu ya, tepuk tangan. Cuma kalau musim ini kan ada tradisi baru ya, tradisi barunya kan, apa namanya, kita itu kayak kumpul di tengah terus kita nyanyi anthem selalu setia itu bareng-bareng seperti itu. Tapi memang di laga kemarin, ini khusus laga yang kemarin ini nggak ada, tepuk itu nggak ada. Padahal biasanya itu ada, dulu waktu kalah lawan Persi Bandung, kalah lawan Persija, itu masih ada. Meskipun kalah itu masih ada, tepuk itu. Dan kemarin itu memang nggak ada. Nah itu nggak ada, terus langsung ke tribun delapan. Nah itu langsung orang-orang itu, ya kalau reaksinya di tribun kan biasa ya, namanya kecewa, terus mungkin ngelampiaskan anunya gitu. Itu udah biasa. Kenapa itu anthem-nya nggak dinyanyikan tuh kenapa, Mas? Nah itu saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Padahal biasanya itu yang selama musim ini saya hadir ke stadion itu mesti dinyanyikan. Nah nggak tahu kemarin loh, tiba-tiba itu kok nggak nyetel anthem-nya dan apa namanya, kayak, ya kayak memang kayak feeling gitu loh. Jadi kok dengarin, kok nggak di setel. Dan akhirnya, ya itu, orang-orang pada dari tribun utara selatan itu masuk, terus kan akhirnya pemain Arema itu balik. Seperti itu. Nah pada waktu balik itu akhirnya semakin banyak yang masuk. Nah itu disitu sudah mulai kerasa, Sebenarnya ya, sekerasa, waduh ini bosok ricu temenan. Soalnya memang saya sama temen saya sebelumnya sudah kuyon sih sebenarnya. Sudah kuyon sebelum laga itu. Mungkin misalnya Arema sama percaya banyak kalah, aku yakin ini ricu loh. Emang tetap delok temenan. Ya wih, nggak apa-apa nih ya tuh. Gitu. Berarti dari awal emang udah menduga ya, kalau kemungkinan ini akan ada kericuhan ketika Arema kalah. Gitu. Nggak menduga sih, mungkin. Pikirannya itu, tapi nggak sampai separah itu sih. Oke. Bener nggak sampai separah itu. Terus kalau dari artikel-artikel yang saya baca nih Mas Adlim, ini kabarnya Arema tuh ini adalah kekalahan pertama setelah 23 tahun berlaga. Gandang sendiri. Betul. Nah, saya kepengen tau sama Persebaya, ya. Saya kepengen tau, ini rivalitasnya dengan Persebaya tuh seperti apa sih Mas Adlim? Kalau dibilang rivalitas sama Persebaya ya, itu sudah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lagi, Mbak ya. Kan soalnya memang rivalitasnya itu udah harusnya sama nyawa gitu ya. Bahkan kan sampai waktu Arema main di sini, waktu Persebaya main di sini kan supporternya nggak boleh datang. Waktu Arema main di sana kan nggak boleh datang. Itu memang sudah kuat banget sih memang rivalitasnya. Dan memang bukan anu lagi sih. Yes, mungkin terlalu anu itu lah. Mungkin terlalu emosional itu. Itu yang membuat akhirnya orang-orang itu mungkin nggak kecewa waktu kalah itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!